assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini saya akan membahas part 2 yaitu memasang tim stokonlinenya pada WordPress kalian nah sekarang silakan menuju ke WordPress kalian yaitu kita akan login ke masuk kedalam WordPressnya ya klik login setelah masuk kedalam WordPressnya ini adalah tampilan pertama kali pada saat kita selesai install WordPress yaitu masih eh belum ada yang terinstall ini masih bawaan WordPressnya dan ini juga page-nya belum ada pluginnya juga belum ada ini bawaan WordPress kalau pun ada nantinya Nah kita cek juga halaman tampilan WordPress juga masih standar bawaan WordPress pertama kali diinstal ini dia jadi belum ada tampilan tok online sama sekali baik teman-teman untuk menginstal tim stokonlinenya teman-teman ada dua cara pertama teman-teman masuk kedalam eh WordPress.org kemudian teman-teman pilih menu teams setelah teman-teman teman-teman pilih menu teams ketikkan di kotak search yang di bawah ini yaitu ketik online shop ini eh online shopnya free ya kalian bisa download klik yang ini kita samakan saja online shop yang ini download dan sudah saya download tadi Nah kalau sudah download kalian masuk kembali ke WordPressnya kemudian install di bagian menu appearance menu appearance Hai kita pilih tims Hai sudah menu add karena tadi download berarti kita upload ya sebenarnya itu cara pertama yang cara kedua adalah teman-teman bisa saya nyari searching di bagian tims di dalam WordPress yaitu ketik di bagian sini online shop Hai Nah tips online shop yang tadi kita download di WordPress.org ada di sini ya ini teman-teman masih bisa kalian install langsung tapi karena tadi pertama kali saya mencetokkan download dari WordPress.org lagi maka saya coba mencetokkan yang pertama itu kita upload file yang sudah kita download tadi nah ini file online shopnya teman-teman install begitu install selesai saksis maka dia akan masuk ke timsnya teman-teman di WordPress nah ini dia bagi yang sudah selesai install langsung pilih menu activate kita klik activate kalau tampilannya beda tetap eh klik menu activate nya Nah ini dia tampilan toko online nya karena masih ini kosong jadi belum terlihat produk-produk apa saja yang akan kita pasang Hai baik teman-teman eh serasa untuk memasangkan tims di WordPress toko online kalian sudah selesai sampai sini dulu nanti kita sambung untuk ke bagian install WooCommerce nya yang akan mendukung toko kalian baik kalau gitu eh cukup sampai di sini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton